3,2 juta atau 60 item tersebut. Mereka tetap menuntut dengan tutupan mereka yaitu 3,7 juta rupiah untuk UMP tahun 2014. Berikut liputannya. Di tengah gejolak aksi buruh, Gubernur DKI Jakarta pagi tadi, bersepeda santai menuju kantornya di Balai Kota Jakarta. Bersama komunitas Bike to Work, Joko Widodo mengayuh sepedanya melintasi jalan-jalan protokol Ibu Kota. Usai bersepeda, Jokowi menegaskan telah menaikkan upah minimum provinsi sebesar 2,4 juta rupiah. Dari dua rekomendasi yang masuk ke mejanya, dari pengusaha sebesar 2,2 juta rupiah dan Dewan Pengupahan sebesar 2,4 juta rupiah. Akhirnya usulan Dewan Pengupahan yang ditetapkan. Jadi keputusannya yang dari Dewan Pengupahan. Iya, 2 juta 400. Tahun kemarin pun, ya kan, sudah kita naikkan sampai berapa persen? Hampir 50 persen. Juga sama, saya dibuka juga. Saya kira semua keputusan itu ada risikonya. Hingga kini buruh terus menolak penetapan UMP ini karena tidak sesuai tuntutan mereka sebesar 3,7 juta rupiah. Namun Jokowi menegaskan siap mempertanggungjawabkan penetapan UMP ini. Kemarin para buruh yang merunjuk rasa sempat diajak Jokowi berdiskusi. Namun setelah lama tidak bisa memutuskan perwakilan mereka, buruh menampik ajakan Jokowi itu. Upah minimum provinsi idealnya ditetapkan bersama 3 pihak. Unsur pengusaha, buruh, dan disnakertrans. Kendati unsur buruh menolak hadir UMP DKI Jakarta telah ditetapkan. Tim Liput Tano SCTV melaporkan.